Buang air besar dan buang air kecil sembarangan bisa disebabkan oleh beberapa hal Yang pertama disorientasi itu tadi Dia tidak mengenal waktu, dia tidak mengenal ruangan Bahkan bingung yang mana kamar, yang mana kamar mandi Berikutnya adalah proses penuaan itu sendiri Karena proses penuaan semua organ menua termasuk fungsinya dan fungsi pengendaliannya Keinginan untuk buang air besar maupun buang air kecil itu juga bisa sangat terganggu Apalagi kalau seorang ODD berkormobilitas dengan penyakit-penyakit fisik Kayak diabetes melitus atau ada otot-otot kandungan yang sudah melemah seperti itu Nah setelah itu, setelah paham kita memahamkan sehingga salah satunya adalah memberikan jadwal Jadwal harian Jadi ODD itu ada waktu untuk dibawa ke kamar mandi Untuk direorientasi Kamar mandi mungkin dituliskan Kamar mandi atau diberi tanda tertentu Nanti kalau mau ke kamar mandi Diingat ya yang ada tulisan kamar mandi Atau yang ada gantungan buah apelnya Seperti itu Kalau mau masuk ke kamar Yang ada tulisannya kamar tidur Dan ada gantungan buah jeruknya Itu yang diajarkan kepada ODD Tapi itu juga tidak bisa dilepas Tapi terus harus dibantu dan didampingi Dan ODD memang secara berkala dibawa Mempunyai jadwal yang sudah dibantu oleh keluarga Jadi ada jadwal berapa jam sekali untuk buang air besar Berapa jam sekali untuk buang air kecil Itu yang bisa dilakukan Dengan demikian memang secara fisiologis itu dibentuk kembali kebiasaan baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!